Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Nisa Hoirina, fashion designer, owner, dan juga content creator Nah disini aku mau sharing ke kalian perjalanan aku membangun putih selama 4 tahun dan salah satu perjalanan yang paling banyak ditanyakan adalah bagaimana cara mencari penjahit kalau kita lagi membangun brand fashion Nah ini juga penting banget untuk kita pelajari dan kita ketahui karena kalau kita mau membangun brand fashion, nggak mungkin kita itu menjahit semua produknya sendiri karena waktu kita akan habis untuk menjahit sehingga untuk mempromosikan, membuat konten, ataupun marketing itu akan habis benar-benar untuk menjalankan produksi Aku pun merasakan di fase itu selama 2 tahun aku membangun putih, aku menjahit, aku motong, aku ngurusin produksi itu bukannya makin berkembang ataupun makin irit biaya gajinya, tapi malah stagnan karena aku nggak punya waktu untuk memikirkan perkembangan brand aku ke depan jadi pikirannya hanya produksi-produksi aja dan waktu itu aku juga beberapa kali ikut seminar tentang bisnis salah satu hal yang aku tarik di kesimpulannya bahwa kita itu fokus, harus fokus mau fokus ke produksi atau fokus ke membangun brand nah ini sesuatu hal yang berbeda kalau kita mau fokus produksi artinya yang harus kita bangun adalah bagaimana kita meng-QC produk, bagaimana kita membangun alur lini sistem produksi yang bagus gitu tapi kalau kita mau fokusnya branding, kita juga belajarnya beda lagi jadi kita fokus dulu, sehingga kalau udah tahu fokusnya mau kemana akan belajar ke yang sesuai dengan fokus kita nah disini aku akan membahas kalau kita akan fokus membangun brand dan sehingga kita harus mencari penjahit oke, yang pertama adalah ketika kita mencari penjahit jangan asal dimasukin, dia bisa menjahit, dia seperti ini, seperti itu tapi kita harus mencari track record penjahit itu seperti apa cara mencari track record penjahitnya biasanya aku melihat klien-kliennya dulu itu seperti apa atau siapa lalu kalau misalnya ada orang yang mungkin bisa kamu tanyai tentang penjahit tersebut tanyalah, ini biasanya orangnya seperti apa apakah pernah mungkin, mohon maaf, kabur dari tanggung jawab ataupun uang prestasi dari kontrak kerja antar vendor ataukah, mohon maaf, pernah membawa kabur uang begitu atau bagaimana nah ini penting banget, karena yang namanya kita bekerja sama dengan penjahit pastinya kita kan modalnya itu kepercayaan jadi ketika bayangin kalau kita itu udah ngasih kain, udah ngasih DP banyak lalu tiba-tiba bajunya nggak jadi, bajunya mangkrak, kita belum jualan, kita udah mengalami kerugian nah itu sesuatu hal yang sangat kita harus hati-hati dan cerita-cerita tentang salah satu brand, pemilik brand kemudian terjadi sesuatu hal dengan penjahitnya ini sudah banyak banget beredar aku beberapa kali membaca cerita-cerita tersebut bukannya ini membahas keburukan orang ya, tapi ini untuk belajar bahkan ada satu brand, ini udah besar banget, brandnya udah cukup besar dia itu kecolongan, sempat kecolongan jadi penjahitnya itu memproduksi model ataupun look yang sama dengan bahan yang sama, lalu dijual dengan harga yang lebih murah misalnya nih, kamu punya produk, kamu kasih ke penjahit A penjahit A ternyata di belakang kamu memproduksi produk yang mirip banget dengan produk kamu 100% karena dia punya polanya, tahu bahannya, menguasai produksinya sehingga dia membuat baju yang persis dijual dengan harga yang lebih murah nah disini juga merugikan suatu brand jadi ketika kamu ingin mencari penjahit, pastikan pahami track recordnya apalagi kalau kamu memproduksi dalam jumlah banyak kemudian yang kedua bisa trial dulu apakah karakter penjahit tersebut cocok untuk produk kamu karena ketika kita memasukkan ke vendor, vendor tersebut pasti punya karakter misalnya karakternya dia memang jahit alusan atau karakter dia jahit yang memang serba cepat sehingga memang dia ngejarnya kuantitas kamu tawarkan yang memang fokus ke kualitas dan dia mau berbenah, mau belajar dan ternyata bisa itu juga patut dipertimbangkan karena ketika penjahit ataupun vendor yang ingin kita ajak kerjasama mempunyai karakter yang beda dengan karakter brand kita itu juga akan susah ketemunya misalnya nih kamu punya brand itu yang fokusnya itu ke kualitas gitu jadi memang kamu pengen jual ini mahal untuk target market tertentu tapi kamu lempar ke yang biasa ngerjain cepat dengan kuantitas yang banyak mungkin akan butuh lama untuk penyesuaian gitu tapi kalau misalnya kamu mau ngejar produksi segera untuk menuju penyesuaian itu pun akan butuh waktu gitu jadi mungkin kamu bisa pikirkan ulang gitu bisa aja dengan penyesuaian itu bisa menghambat atau mempengaruhi tanggal kamu launching gitu ya kalau biasanya kita trial dulu kira-kira dengan karakter ini cocok nggak dengan brand kita kalau misalnya kurang cocok ada revisi setelah direvisi ada progres atau nggak atau bahkan sama aja nah kita bisa pikirkan di situ kemudian yang ketiga kita selaku pemilik brand juga harus tahu standar kualitas dari produk kita itu mau seperti apa kemudian toleransi tingkat produk ini dikatakan reject itu seperti apa toleransinya kita perlu tahu dulu kita perlu membangun apa sih standar produk kita apa sih yang dianggap reject dari produk kita kita perlu tahu kalau misalnya nih kayak produk putih kita kalau mengukur lingkar dada itu harus pas kalau nggak pas itu kita anggap reject karena putih sendiri konsepnya itu adalah fit badan jadi gaun pesta tapi beda lagi kalau misalnya kamu pakai baju yang kayak aku pakai ini by Nisa Hoirina ini kan konsepnya loose, longgar kalau pun misalnya di lingkar dada tertulis 100 cm tapi pada kenyataannya 102 cm itu masih masuk ke toleransi karena selisih 2 cm itu juga masih cocok di looknya jadi batas toleransi QC-nya itu 1-2 cm kita harus paham QC standar produk kita seperti apa jadi ketika kita sudah paham QC kita mau seperti apa di awal ketika kita deal-deal-an ataupun negosiasi dengan vendor penjahit jadi penjahit itu paham jadi ga mengecap kayak wah ini sedikit-sedikit revisi wah ini kok perfeksionis ga mengecap seperti itu kalau kita minta revisi terus karena di awal kita udah ngasih tau nih standar kita mau seperti apa nah itu dia bagaimana cara menentukan penjahit untuk brand kita semoga bermanfaat untuk kamu yang mungkin baru mulai merintis bisnis tidak ada yang terlambat banyak sekali penjahit-penjahit yang masih mau menerima dalam kuantitas yang sedikit jadi ga masalah ya dari sedikit-sedikit dulu siapa tau nanti bisa menjadi lebih banyak ke depannya itu aja terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya bye bye